Kami itu sudah mengatakan Wilayah larangan perang itu Penyerbangan sipil Tidak ada masuk Sekolah ke rumah sakit ke semua bubar Namun di Papua mereka bahwa kita bangun kembali Kita buka sekolah kembali Kita sudah sampaikan Itu wilayah perang Itu wilayah perang kekuasaan Kodak 3, 2, 3, 4, 5, 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 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Jadi apalagi orang Selandia Baru lagi Kami kan pilih orang Selandia Baru Belum selesai Indonesia tidak mampu Bisa ada dengan kami Selandia Baru bisa ada dengan kami Lalu pilot Selandia Baru masuk Itu kan Tentara Indonesia pakai dia untuk mata-mata Memantau situasi, lapor ke Indonesia Ya, siapa suruh Salah sendiri Jadi yang tanggung jawab kan bukan kami Tentara Polisi Indonesia dan Pemilih Indonesia Begitu, kami tidak peduli Karena kami sudah umumkan Setiap saat, apalagi lihat di Tempoh media Tari pagi kan sudah umumkan Seperti kan siap tembak Besar apapun masuk di wilayah perang Senin, tanggal 5 Agustus 2024 Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur Telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan Terhadap seorang pilot helikopter jenis IWM Milik PT. Intan Angkasa Air Service Dengan lokasi di distrik alama Kecamatan Alama Kabupaten Timika Kronologisnya sebagai berikut Bahwa sekitar pukul 09.30 BIT Pilot yang merupakan warga negara New Zealand Membawa 4 orang penumpang Terdiri dari 2 orang laki-laki dewasa Satu anak dan satu bayi Mereka merupakan tenaga medis Yang ada di distrik alama Terbang menuju ke distrik alama Tiba di lokasi Di landasan helikopter Mereka kemudian dicegat oleh Sekelompok orang Yaitu KKB Menggunakan senjata api Kemudian diturunkan dari helikopter Dikumpulkan di lapangan Dekat landasan helikopter Dan disitulah pilot Kemudian dieksekusi Setelah itu Jenasahnya dibawa ke helikopter Dan kemudian dibakar di lokasi Untuk penumpang Saat ini Dalam keadaan selamat Karena mereka merupakan Warga setempat Distrik di alama Pencamatan alama Kepadaan Timika Dan mereka tidak diapak-apakan Oleh KKB tersebut Sehingga dapat kami Pastikan bahwa penumpangnya Dalam keadaan selamat Dan telah kembali ke rumahnya Di distrik alama Saat ini Kami dari Satgas Operasi Damekartens Bekerjasama dengan Dekat-dekat dari TNI Dari Polis Timika Untuk melakukan Upaya-upaya Penegakan hukum Dan pengejaran terhadap KKB Yang telah melakukan Aksi Penyanderaan Dan penembakan Terhadap Pilot Di TKB Distrik alama Perlu diketahui Bahwa lokasi Distrik alama Ini merupakan Lokasi yang Terisolir Sehingga Untuk Akses Menuju ke lokasi Memang hanya bisa Ditempur Menggunakan Helikopter Perlu kami ingatkan Bahwasannya KKB Ini merupakan Pelabu Kejahatan Sebagai Pemberitaan Beberapa hari yang lalu Mereka akan Melepaskan Pilot Pileks Yang telah disandera Lebih dari satu tahun Dan realitanya Hari ini Mereka Melakukan Penyanderaan Dan pembunuhan Terhadap Pilot lain Ini merupakan Bukti Bahwa Kata-kata KKB Yang kemarin Diberitakan Itu hanya Merupakan Propaganda Semoga